Terima kasih Tim medis yang didatangkan ke lokasi mencoba membantu dengan memasang alat bantu pernapasan kepada korban Menurut sejumlah saksi mata, kecelakaan bermula saat dua truk pengangkut beras berjalan beriringan dari arah Surabaya menuju Solo Saat di jalan lingkar Kota Ngawi, truk paling depan tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak pagar jembatan Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk lelah dan mengantuk Jadi belum dapat di evakuasi sampai sekarang Untuk sementara masih ini, polisi masih berusaha untuk melepaskan jepitan kaki Ini tadi berdua gini mas, berdua saya kira hindari ada lubang Saya ikut tekanan, datanya dianggantuk terus nabrak bu ini Sopir truk yang terjepit akhirnya berhasil dievakuasi setelah didatangkan truk derek Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan ini juga membuat arus selalu lintas jalur nasional sedikit tersendat Herpin Pranoto, CTV